Melalui Maman Agur Rahman, langsung memberikan long ball ke lini depan, dipotong oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Sementara kita lihat pemirsa, SEKLN 2 selkan muasa bola, kembali langsung diamankan bola oleh William Paceko. Ya, sementara kita lihat kartu kuning diberikan kepada Rudy Widodo, tadi terlihat ya Rudy Widodo sempat melakukan sliding terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Setiap langgaran keras kita lihat langsung kartu kuning, ya betul sekali, ada kontak yang sangat keras sekali, menghantar ankle dari Kim Jeffrey Kurniawan. Kartu kuning pertama di pertandingan ini bagi Rudy Widodo. Ya, yang tangan lama bisa kita lihat pemirsa bagaimana Rudy Widodo tadi melakukan langgaran terhadap Kim Jeffrey Kurniawan, tapi dengan semangat, sportifitas kita lihat bagi Rudy Widodo berusaha menghampiri Kim Jeffrey Kurniawan, nanyakan kondisinya, dan kita memang sekali berharap bagaimana pertarungan ini adalah pertarungan adu strategi. 90 menit mereka melakukan rivalitas yang sangat tinggi, tetapi apapun yang terjadi tentunya hasilnya adalah untuk sepak bola Indonesia. Ya, karena bagaimanapun Rudy Widodo adalah pemain senior, dan termasuk pemain senior yang sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC. Artinya, untuk seorang pemain senior dengan wawasan yang sudah berpengalaman dan ingin menjejaki karir sebagai pelatih, tentunya sikap-sikap sepak bola harus ada dalam diri Rudy Widodo. Masih mendapatkan perawatan, kalau kita saat sikap Pemirsa, bagaimana Kim Jeffrey Kurniawan? Bagaimana sliding? Oh, sliding setengah tiang, dilakukan dari oleh Rudy Widodo. Dan Kim Jeffrey dalam kecepatan yang singgi, sehingga kemudian... Bagaimana sliding? Oh, sliding setengah tiang, dilakukan dari oleh Rudy Widodo. Dan Kim Jeffrey dalam kecepatan yang singgi, sehingga kemudian... Melalui Maman Agur Rahman, langsung memberikan long ball ke lini depan, dipotong oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Sementara kita lihat Pemirsa, SD KLN 2 selkan muasa bola, kembali langsung diamankan bola oleh William Paceko. Ya, sementara kita lihat kartu kuning diberikan kepada Rudy Widodo, tadi terlihat ya, Rudy Widodo sempat melakukan sliding terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Setiap langgaran keras, kita lihat langsung kartu kuning, ya betul sekali, ada kontak yang sangat keras sekali, menghantam ankle dari Kim Jeffrey Kurniawan. Kartu kuning pertama di pertandingan ini bagi Rudy Widodo. Ya, yang tangan lama bisa kita lihat Pemirsa, bagaimana Rudy Widodo tadi melakukan panggaran terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Tapi dengan semangat, sportifitas, kita lihat bagi Rudy Widodo berusaha menghampiri Kim Jeffrey Kurniawan. Tanyakan kondisinya, dan kita memang sekali berharap bagaimana pertarungan ini adalah pertarungan adu strategi. 90 menit mereka melakukan rivalitas yang sangat tinggi, tetapi apapun yang terjadi tentunya hasilnya adalah untuk sepak bola Indonesia. Ya, karena bagaimanapun Rudy Widodo adalah pemain senior, dan termasuk pemain senior yang sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC. Artinya, untuk seorang pemain senior dengan wawasan yang sudah berpengalaman dan ingin menjejaki karir sebagai pelatih, tentunya sikap-sikap sepak bola harus ada dalam diri Rudy Widodo. Masuk mendapatkan perawatan kalau kita saksikan Pemirsa bagaimana Kim Jeffrey Kurniawan. Melalui Maman Agur Rahman, langsung memberikan long ball ke lini depan, dipotong oleh Kim Jeffrey Kurniawan. Sementara kita lihat Pemirsa Ezekiel yang dua selkan muasa bola, kepalilah sediamankan bola oleh William Paceko. Ya, sementara kita lihat kartu kuning diberikan kepada Rudy Widodo, tadi terlihat ya Rudy Widodo sempat melakukan sliding terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Ya, pelanggaran keras kita lihat langsung kartu kuning, ya betul sekali, ada kontak yang sangat keras sekali, menghantam ankle dari Kim Kurniawan. Kartu kuning pertama di pertandingan ini bagi Rudy Widodo. Ya, yang tangan lama bisa kita lihat Pemirsa bagaimana Rudy Widodo tadi melakukan panggaran terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Tapi dengan semangat, sportifitas, kita lihat bagi Rudy Widodo berusaha menghampiri Kim Jeffrey Kurniawan. Tanyakan kondisinya dan kita memang sekali lagi berharap bagaimana pertarungan ini adalah pertarungan adu strategi. 90 menit mereka melakukan rivalitas yang sangat tinggi, tetapi apapun yang terjadi tentunya hasilnya adalah untuk sepak bola Indonesia. Iya, karena bagaimanapun Rudy Widodo adalah pemain senior dan termasuk pemain senior yang sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC. Artinya untuk seorang pemain senior dengan wawasan yang sudah berpengalaman dan ingin menjejaki karir sebagai pelatih, tentunya sikap-sikap sepak bola harus ada dalam diri Rudy Widodo. Masih mendapatkan perawatan kalau kita saksikan Pemirsa bagaimana Kim Jeffrey Kurniawan. Dan kita lihat Pemirsa bagaimana sliding, oh sliding setengah tiang dilakukan dari oleh Rudy Widodo. Dan Kim Jeffrey dalam kecepatan yang tinggi sehingga kemudian...